Intro Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Diklat Keagamaan Banjermasin Kalimantan Selatan dalam menggelar Diklat Teknis Substantif bagi Kepala Madrasah Diklat yang dilaksanakan sejak tanggal 6 hingga 11 Januari tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kementerian Agama Barito Timur Haji Hairul Anwar yang diikuti 37 Kepala Madrasah yang terdiri dari 28 Kepala Madrasah di Barito Timur dan 9 Kepala Madrasah dari Kabupaten Barito Selatan di Aula Kantor Kementerian Agama Barito Timur pada Senin 6 Januari 2019 Para Kepala Madrasah ini mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiah Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Kepala Kementerian Agama Barito Timur Haji Hairul Anwar mengatakan Diklat ini dilaksanakan dengan tujuan agar Kepala Madrasah selaku leader memiliki kemampuan yang sesuai dengan amanat undang-undang Kepala Madrasah wajib bersertifikat sesuai dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan atau Balai Diklat Keagamaan di bawah Kantor Kementerian Agama Salah satu Balai Diklat yang ada adalah Balai Diklat Banjarmasin Menurut amanat peraturan Menteri Agama bersertifikat Kepala Madrasah hanya bisa diperoleh melalui Balai atau Badan yang melaksanakan Kediklatan di bawah Kantor Kementerian Agama Balai Diklat Banjarmasin yang memberikan Diklat untuk wilayah empat provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Hairul menambahkan sertifikat diklat ini nantinya merupakan syarat kelayakan Kepala Madrasah memimpin suatu madrasah dimana yang bersangkutan memang layak untuk memimpin suatu madrasah untuk melatih Kepala Madrasah sebagai pemimpin di Madrasah masing-masing sebagai leader agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan amanat undang-undang dan juga itu merupakan bagian dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa Kepala Madrasah itu wajib bersertifikat dan diantaranya melalui diklat yang diselanggarakan oleh Badan atau Balai Diklat Keagamaan yang di bawah Kementerian Agama salah satu Balai Diklat yang ada itu hanyalah Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin untuk wilayah 4 provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dan menurut peraturan Menteri Agama tersebut diamanatkan bahwa sertifikat Kepala Madrasah itu hanya bisa diperoleh melalui Balai atau Badan yang melaksanakan diklatan lingkungan kantor Kementerian Agama Dirinya mengharapkan, dengan dilaksanakannya diklat ini Kepala Madrasah memiliki kemampuan menajari hal yang baik untuk membawa Madrasah yang hebat dan bermartabat sehingga bisa mencetak siswa-siswi yang unggul dan berprestasi Dari Tamiang Layang, Haji Suryansah atau Ahmad Fahri Zali, Jurnal TV Dari Tamiang Layang, Haji Suryansah Dari Tamiang Layang, Haji Suryansah